Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah membacakan sebanyak 72 dari 202 putusan, maksud kami perselisihan hasil pemilihan umum ataupun PHPU legislatif untuk pilek tahun 2019. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan terhubung dengan rekan Jono Hamonangan dan juga juru kamera Hanil Revalino langsung dari sidang pleno Mahkamah Konstitusi di Jakarta. Jono Hamonangan selamat siang bisa dijelaskan setelah penyelesaian PHPU sebanyak 72 dari 202, apa agenda di MK hari ini? Ya, selamat siang Aditya terkait dengan agenda hari ini, Mahkamah Konstitusi lebih fokus kepada pembacaan putusan, khususnya terkait dengan sengketa legislatif, di mana hari ini ada 55 perkara yang disidangkan. Terkait dengan adanya 55 perkara yang disidangkan, ini terbagi dalam 3 sesi, yaitu untuk sesi pertama yang dimulai pagi ada 20 perkara, sedangkan sesi kedua yang akan dimulai pukul 1 siang nanti ada 16 perkara, sedangkan sesi terakhir ada 19 perkara, di mana dari 55 dari total perkara, dari DPRD ada 49 dan dari DPD ada 6 perkara. Dan juga terkait dengan sidang ini, ini merupakan sidang terakhir berupa pengucapan putusan dan ini merupakan dari rangkaian terakhir dari sidang dari Mahkamah Konstitusi. Terkait dengan 55 perkara ini, ini meliputi Provinsi Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Bangka Belitung, Sumatera Barat, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluk Utara, dan Papua, di mana salah satu dari 55 gugatan ini merupakan salah satu gugatan yang cukup kontroversial, terkait dengan adanya caleg cantik, di mana memang cukup viral, di mana ada satu caleg yang menggunakan foto, khususnya ketika dicoblosan itu membuat foto yang cantik, dan ini menyebabkan banyaknya masyarakat yang akhirnya memulih, dan akhirnya ada sengketa, yang di mana sengketa ini dimohonkan terkait dengan calon anggota DPD, yang berdama Farouk Muhammad, di mana Farouk menggugat pesaingnya, yang juga maju di DAPI NTB yang bernama Evi Apitamaya, di mana Farouk menuding Evi telah melakukan manipulasi lantaran mengedit foto pencalonannya, melebih watas kewajaran. Terkait dengan sidangnya, nanti akan berlangsung pukul 1 siang nanti, di mana itu saja akan ada pembahasan, apakah dari Farouk Muhammad sendiri akan bisa melewati, khususnya terkait dengan gugugatannya. Banyak hal khususnya dalam sidang ini, ini merupakan salah satu harapan bagi para caleg, tentu saja terkait dengan sidang MK, mengingat bahwa nanti, sekali dalam putusan, khususnya Tegi Kemenangan, akan diserahkan KPU, di mana KPU akan mengumumkan, mengumumkan dari hasil pemenangan, yang merupakan salah satu pilihan, khususnya bagi Mahkamah Konstitusi, untuk bisa memilih, atau mungkin bisa katakan untuk menyedangkan, khususnya dari hasil terakhir ini. Aditya. Jona Menangkan, setelah nanti ada pembacaan putusan pada agenda perselisihan pemilihan legislatif tahun 2019 ini, selanjutnya apa langkah selanjutnya yang akan digelar di gedung Mahkamah Konstitusi? Jona. Ya Aditya, pasca dari sidang MK ini, tentu saja nanti dari Mahkamah Konstitusi, akan mengeluarkan salinan putusan, di mana salinan putusan ini, nanti akan diberikan kepada KPU, dan tentu saja nanti KPU akan, meneluarkan rekapitulasi. Nanti setelah KPU melakukan rekapitulasi, tentu saja KPU akan mengumumkan, terkait dengan hasil baik dari caleg, apakah itu dari DPRD, atau dari DPD, dan tentu saja nanti merupakan, hasil final yang tidak bisa diganggu-gugat. Terkait dengan adanya sidang yang berlangsung hari ini, itu saja banyak sekali dari daerah, atau perwakilan dari daerah, yang merupakan salah satu penentuan, di mana itu saja dari hasil dari Mahkamah Konstitusi ini, merupakan hasil rekapitulasi, yang diluarkan pasca dari sidang gugatan, yang diluarkan oleh bawah itu, di mana urutannya setelah dari sidang yang dilakukan oleh KPU, maka langsung dilemparkan ke bawah itu, dan itu saja disidangkan di hari ini di Mahkamah Konstitusi. Sidang hari ini merupakan sidang final, jadi memang bisa dikatakan, hari ini merupakan keputusan yang sudah absolut, dan nanti setelah dikeluarkan dari keputusan, maka nanti salinannya diserahkan kepada KPU, dan dari KPU nanti akan mengeluarkan keputusan secara resmi, dan ini merupakan hasil, khususnya dari pemenang, atau bisa dikatakan sebagai dari caleg, apakah itu dari DPRD, atau dari caleg dari DPD. Demikian, Anditia. Baik, Jonah Monangan, terima kasih atas laporan Anda, pemisah telah rekan kami Jonah Monangan, dan juga jurukamera Hanil Revalino, langsung dari gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta.